Sejumlah pengunjung Taman Ahmad Yanni Kota Medan langsung memenuhi lapak perpustakaan jalanan milik Daniel, seorang mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Mereka membaca jenis genre buku, mulai dari buku novel, buku sejarah, hingga buku pelajaran. Ratusan buku yang menjadi koleksi perpustakaan jalanan ini merupakan milik Daniel dan sejumlah relawan lainnya. Sebagian buku juga diperoleh dari sumbangan masyarakat. Seluruh buku-buku di perpustakaan jalanan ini dapat dibaca secara cuma-cuma, namun hanya bisa dibaca di lokasi lapak perpustakaan jalanan berada. Daniel sengaja memilih Taman Kota menjadi lokasi perpustakaan jalanan miliknya, karena di taman-taman kota kerap digunakan masyarakat, terutama generasi muda, untuk beraktivitas. Jadi harapan saya itu perpustakaan jalanan itu terus ada. Walaupun nanti bukan saya yang mengurus, mungkin akan turun kepada anggota yang lain, tapi terus ada. Kemudian harapan saya juga minat baca atau minat semangat akan diliterasi orang-orang itu bisa tumbuh lebih besar lagi. Daniel hanya berharap, upayanya dapat meningkatkan minat baca terutama di kalangan generasi muda. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara